Dalam hasil Liga Campion terbaru, Erli Haran cetak rekor, Manchester City habisi Bayern München Manchester City vs Bayern München bertarung dalam pertandingan leg pertama perempat final Liga Campion di Stadion Etihad Selasa 11 April 2023 waktu setempat atau Rabu dini hari Dikutip dari Bullsport.com, dari situs Renewa dan Manchester City memang tampil lebih mendominasi Dari segi peluang, The Citizen memiliki 17 yang 9 diantaranya mengarah tepat kesasaran Ada pun Bayern München mempunyai 12 kesempatan dengan 4 menuju akurat ke gawang Meski memegang penguasaan bola dengan 54%, Bayern München tampil tidak efektif dan lebih sering mendapatkan serangan berbahaya dari Manchester City Pada menit ke-27, Manchester City berhasil memasukkan bola melalui gelandang bertahan Manchester City yaitu Rodri Rodri meluncurkan tembakan melengkung kaki kiri dari jarak jauh Bola meluncur ke pojok kanan atas gawang Bayern München tanpa bisa dijangkau oleh Jan Sommer Akhirnya, Manchester City unggul 1-0 di babak pertama Kemudian, melanjutkan ke babak kedua, Manchester City sukses menggandakan skor dengan 2-0 pada menit ke-70 Bermula dari umpan silang Erling Haaland, Bernardo Silva yang sudah berdiri bebas di depan gawang Bayern München menyambut bola via sundulan Tandukan Silva melaju kencang ke dalam gawang Bayern München Gol ketiga dibukukan lagi oleh Manchester City pada menit ke-77 Memanfaatkan umpan sundulan Johnstone dari kotak penalti, Erling Haaland menyambar bola lewat sentekan kaki kanan Akhirnya, Manchester City memimpin dengan 3-0 Skor 3-0 untuk Manchester City tetap tidak berubah hingga wasit asal Spanyol Jesus Gilman Zano meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan Satu gol ke gawang Bayern München membuat Erling Haaland mencetak rekor Haaland telah mengukir 45 gol di semua kompetisi musim 2002-2023 Catatan tersebut menjadikan Haaland pemain Premier League dengan jumlah gol terbanyak dalam semusim Dengan kemenangan tersebut, Manchester City berpeluang lolos ke babak semifinal Selain itu, kemenangan tersebut menjadi sejarah baru untuk Haaland Pasalnya, kemenangan atas Bayern München menjadi kemenangan pertama Haaland atas laksasa Liga Jerman itu di sepanjang karirnya Untuk Anda yang menyukai video ini, jangan lupa tinggalkan subscribe, like, dan komen di video ini Terima kasih